Sebuah mobil minibus hangus terbakar di Palembang, Sumatera Selatan usai mengisi bahan bakar. Ya, sementara sebuah tempat usaha penjualan gerabah di Kelaten, Jawa Tengah, Ludes terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar, membuat nyala api cepat membesar. Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik sebuah mobil minibus terbakar saat berada di jalan Demang Lebar Daun, satu kota Palembang, Senin sore. Api begitu cepat membesar sehingga menganguskan kendaraan milik Oscar, warga Demang Lebar Daun. Menurut keterangan Oscar, pemilik kendaraan, sebelum terjadinya kebakaran, ia sempat mengisi BBM di sebuah SPBU. Dalam perjalanan menuju rumah makan, tiba-tiba mobil mengeluarkan asap begitu pekat keluar dari ban belakang sebelah kanan mobil. Beruntung ia dan keluarga berhasil selamat menyelamatkan diri. Selanjutnya kendaraan mobil tersebut dievakuasi oleh petugas unit lakalantas Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah detik-detik kebakaran yang melanda bangunan tempat usaha dan terekam oleh ponsel warga pada Senin siang. Kebakaran tempat usaha penjualan gerabah yang ludes terbakar ini terjadi di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat nyala api semakin membesar. Bahkan api sempat membakar jaringan listrik di lokasi sekitar. Untuk pemadaman, dua armada pemadam kebakaran Kabupaten Klaten dikerahkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Saat kejadian, kondisi tempat usaha tersebut dalam keadaan kosong. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Nyala api baru dapat dipadamkan sekitar setengah jam setelah kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!